Intro Soraya Hakwe posting salib Yesus dengan caption ayat Al-Quran Netizen ucap terima kasih Artis senior Soraya Hakwe baru-baru ini menjadi sorotan netizen di peringatan hari wafatnya Isa Al-Masih Pasalnya istri dari Eki Soekarno itu terlihat mengunggah foto salib patung Yesus di akun Instagram pribadinya Uniknya wanita 57 tahun ini menuliskan terjemahan dari ayat Al-Quran Ia bahkan menuliskan arti dari Quran surat Anissa ayat 156-159 yang berisi peristiwa pembunuhan Isa Titik temu Quran surat Anissa 156-159 Dan karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Mariam dengan kedustaan besar zina Dan karena ucapan mereka Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Mariam, Rasulullah Padahal mereka tidak membunuh dan tidak pula menyalibnya Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka Sesungguhnya orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa Benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu Kecuali mengikuti persangkaan belaka Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa Tulis Soraya Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya Dan Allah Maha Berkasa lagi Maha Bijaksana Tidak ada seorang pun dari ahli kitab Kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka Jelasnya Unggahan tersebut sontak membuat netizen ramai membanjiri kolom komentar saudara kandung Marisa Hakwe dan Syahnas Hakwe tersebut Termasuk mengucapkan terima kasih atas tingginya toleransi beragama yang dimiliki oleh ibu tiga anak tersebut Terima kasih Mbak luar biasa Andai semua orang Indonesia seperti Anda Hmm tulis netizen Terima kasih Mbak Ayah Tuhan memberkati Mbak dan keluarga dengan kesehatan Suka cita senantiasa Tulis yang lain Terima kasih Mbak Ayah Respek Salam sejahtera untuk keluarga terkasih Berkah dalam Kata yang lainnya Terima kasih Buet Soraya Hakwe Tidak banyak yang seperti Anda berani memposting hal-hal yang berbeda dari keyakinan orang lain Sehat selalu untuk Anda sekeluarga dan teruslah jadi penebar energi positif untuk bangsa ini Tulis yang lainnya dalam kolom komentar unggahan Soraya Hakwe tersebut